Harapan PSM Makassar untuk punya home desk sendiri sepertinya akan segera terwujud Stadion impian itu kini tengah dalam wacana penyembangan Investor menyiapkan dana hingga 400 miliar rupiah Stadion yang akan dibangun bertipe menengah dengan kapasitas sekitar 50 ribu penonton Menurut rencana stadion akan dibangun dalam kurun waktu 2 tahun ke depan Ya kita harus kerjasama dengan UNHAS karena tetangganya UNHAS Jadi sedang penyejakan dengan UNHAS, UNHAS sudah setuju Lahannya nanti akan menjadi parkiran, lahan kita menjadi stadionnya Karena butuh parkir, karena kalau tidak ada parkir nanti supporter bawa motor, bawa mobil Kita siapkan transportasi publiknya, bus Kalau mau naik dari Karabosi, pakai bus Nanti ada satel, jadi ada kenyamanan orang nonton Nah stadion juga fungsinya hiburan juga kalau ada konser Kan tidak ada mau datang konser ke Makassar, karena ada stadionnya Jadi kita perlu seperti gitu, karena Makassar ini daya beli sudah membaik Membaik, orang mau nonton konser Sayangkan kalau bisa nonton 5 ribu, 10 ribu 20 ribu, sini cuma bisa borong Rencananya, stadion milik PSN akan dibangun di lokasi Bosoa Sports Center Di Jalan Teku Umar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Stadion tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti training center Fasilitas umum, toko merchandise, dan juga permukiman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih